Assalamualaikum teman-teman, yuk dukung YouFit Kids dengan belanja di YouFit Star. www.youfitstar.com Hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran Masya Allah Assalamualaikum adik-adik di rumah Waalaikumsalam Hari ini, kakak akan mengajak adik-adik di rumah mengenal hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yuk, kita mulai. Alhamdulillah. Ayuh, kakak. Eh, coba lihat. Hewan apa itu ya yang turun dari daun? Laba-laba Masya Allah. Betul sekali. Seekor laba-laba. Tahu tidak Allah menyebutkan laba-laba di dalam Al-Quran lho? Masya Allah Laba-laba disebutkan di dalam surat Al-Ankabut, ayat 41. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Laba-laba Sekali. Itu seekor ular. Tahu tidak? Di dalam Al-Quran, ular juga disebut lho. Ular apa, kak? Ular disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf, ayat 107. Begini bunyinya. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga, tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Masya Allah Adik-adik, tahu tidak sekarang kita berada di mana? Padang pasir Hewan apa ya yang memiliki punuk dan hidup di padang pasir? Unta Masya Allah Pintar sekali Tapi di mana ya? Kok untanya tidak kelihatan? Di sana Masya Allah Betul Yuk kita lihat dari dekat Unta Juga disebutkan lho Di dalam Al-Quran Surat apa, kak? Di surat Al-Gosiyah Pada ayat 17 Begini bunyinya Maka apakah mereka tidak memperhatikan Unta bagaimana dia diciptakan? Masya Allah Adik-adik di rumah Adik-adik di rumah Sekarang kita berada di peternakan milik Paman Abdullah Masya Allah Assalamualaikum Adik-adik di rumah Waalaikum Assalamualaikum Di sini Paman Abdullah punya banyak hewan ternak Salah satunya adalah hewan ini Tahu tidak Hewan apa ini? Domba Masya Allah Masya Allah Betul sekali Ini adalah domba Tahu tidak Domba disebutkan di dalam Al-Quran lho Tepatnya di surat Al-An'am Ayat 146 Begini bunyinya Al-An'am Al-Quran lalu Jomasi Al-Bakar Walghunam harrumna عليهم shuhumahuma Illa ma hamalat zuhuruhuma Illa ma hamalat zuhuruhuma Awil hawaya Aw makhtalat bi'azm Zalika jazaynahum bibagyihim Wa inna nasadikun Dan kepada orang-orang Yahudi Kami haramkan segala binatang yang berkuku Dan dari sapi dan domba Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu Selain lemak yang melekat di punggung keduanya Atau yang di perut besar Dan usus atau yang bercampur dengan tulang Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka Dan sesungguhnya kami adalah maha benar Masya Allah Adik-adik di rumah Masih ingin melihat hewan-hewan yang lain tidak? Masih kak Alhamdulillah Kalau begitu yuk kita lihat Hewan-hewan milik Paman Abdullah yang lainnya Masya Allah Adik-adik di rumah Suara apa ya itu? Kuda Masya Allah Pintar sekali Tapi Dimana ya kudanya? Di sana Kuda Juga disebutkan di dalam Al-Quran loh Surat apa pak? Tepatnya Di surat Al-Anfal Ayat ke-60 Begini bunyinya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Wa'adduu lahum ma istatu'atum min kuwati And beribatul khaytani rajeem Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini saya akan dibalas dengan cukup Kepadamu dan kamu tidak akan Dianiaya atau dirugikan Masya Allah Insya Allah Lain waktu Kita akan belajar tentang Hewan-hewan lain yang juga disebutkan Di dalam Al-Quran Kakak pame dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton